Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adj channel Tobas Terima kasih masih menyaksikan Maman Adj channel Teman-teman semua pada video kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Memperbanyak Gibril ya teman-teman 1 saset menjadi 7 saset Supaya teman-teman tidak gagal paham Teorinya kita akan bawa pada Teori ilmu Ini ya teman-teman Ilmu berorganik ya teman-teman Cara bertani organik Nah kita akan Meminta bantuan kepada Mikroba untuk mengolah Gibril 1 saset bisa menjadi 7 saset Dengan cara Gibril ini kita gabungkan dengan Beberapa bakteri yang ada Pada perakaran tanaman Nah kenapa harus perakaran tanaman Karena di perakaran tanaman itu Biasanya banyak Bakteri Rijobium Namun Adj tidak hafal Satu persatunya Dan kenapa harus bakteri yang berada Di perakaran karena Bakteri di perakaran itu Ada bakteri yang namanya Rijobacteria ya teman-teman Banyak macamnya ya Ada Ajotobacter dan lain-lain Namun pada video kali ini Kita akan membahas Ajotobacter ya teman-teman Nah kemampuan dari Ajotobacter ini ya teman-teman Bakteri ini Mempunyai kemampuan Dalam memproduksi Vitamin ya teman-teman Jadi Ada beberapa Bakteri yang Mampu memproduksi Vitamin dan ZPT Nah oleh sebab itu Banyak para petani yang Menggunakan Bakteri ini Sebagai PGPR ya teman-teman Karena Bakteri Ajotobacter ini Mampu menghasilkan Vitamin dan ZPT Seperti IAA Kinetin Dan Giberilin Nah Jadi cocok benar ya teman-teman Ajotobacter plus Gibro ya Gibro kan Kanduannya Asam Giberilat ya teman-teman Atau Giberilin Oke teman-teman Kita langsung Ke proses Pembuatannya Cara memperbanyak Gibro 1 saset Menjadi 7 saset Oke teman-teman Selamat Menyaksikan Ya sebelum Ke pembuatannya Teman-teman Siapkan dulu Kalau mau ikuti Cara ini Itu air kelapa Dan Ini Beras Nanti Beras ini Sebagai sumber Karbohidrat Dan ini Akar rumput Teki ya teman-teman Di dalam akar ini Terdapat Banyak sekali Bakteri Ajo Atobacter ya teman-teman Tanah akar bambu Dan ini Tanah Akar Sereh Dan akar putri malu Ya teman-teman Dan ini ya teman-teman Kita butuhkan Gula merah Gula merah ini Untuk mengaktifkan Mikrobanya Nah dalam Membuat Gibro 1 saset Menjadi 7 saset Itu bukan berarti Kita menyulap 1 saset Menjadi 7 saset Ya teman-teman Tapi Gibro 1 saset Tadi akan kita cairkan Kedalam wadah ini Wadah ini kan Berukuran 1500 ml Ya teman-teman Nah 7 tanki itu kan Kalau per tankinya Kita gunakan 200 ml Berarti Bisa jadi 7 tanki ya 7 x 2 14 Ya sekarang Kita pada Proses pembuatan Ya teman-teman Caranya Akar-akar ini Kita geprek Kita hancurkan Ya teman-teman Akar dan tanah Ya teman-teman Akar Sereh tadi Dan serehnya juga Ya ada sedikit sereh Kita hancurkan Kalau teman-teman Boleh pakai blender Tidak apa-apa Pakai blender Ya teman-teman Jadi supaya Mikrobannya ini keluar Kita hancurkan dulu Bahan organiknya ini Dan kita taruh Di dalam wadah Ya teman-teman Ya contohnya Seperti ini Kita pakai gayung Dalam Menghancurkan Ini Tanah dan akar-akar ini Ini akar-akar ini Juga Sering digunakan Sebagai PGPR Ya teman-teman Oleh teman-teman Yang lainnya Ya teman-teman Ini Kita perlu Glukosa Atau gula Gula ini juga Tidak harus gula merah Ya Kalau punya molase Bisa pakai molase Atau Pakai gula pasir Juga bisa ya teman-teman Yang penting Untuk Pengaktif mikroba Ya teman-teman Untuk energi mikroba Nah Tanah dan gula merah Kita aduk ya Kita aduk rata ya teman-teman Supaya Bakterinya Benar-benar Bangkit ya Dari persemayannya Ini Ilmu ini Penting ya teman-teman Jangan lupa nanti Videonya juga bagikan ya Supaya yang lain juga Bisa Hemat JPT ya teman-teman Ya setelah diremas Di aduk Lalu teman-teman Masukkan ke dalam botol ya teman-teman Botol ini berisi kapasitas 1500 ml ya teman-teman Nah Jadi nanti Dari Gibrous 1 saset tadi Kita bisa Mendapatkan 1500 ml ya teman-teman Sehingga Sehingga Bisa Kita Gunakan Lebih hemat ya Dari Gibrous 1 saset ini Bisa Kita Perbanyak yang Tadinya Cuma Untuk 1 tanki Karena dosis Gibrous ini 1 saset Seperti ini Ini untuk 1 tanki Biasanya Nah Kita Masukkan Gibrousnya ini Kedalam Gayung Kenapa Harus Kedalam Gayung dulu Karena Kalau kita Langsung ke Botol Susah ya teman-teman Nah Kita masukkan dulu Kedalam gayung Dan diisi air kelapa Ya teman-teman Nah Setelah Tercampur Semuanya Di dalam gayung ini Lalu kita Masukkan Kedalam Botol Ya teman-teman Nah Jadi kita Lebih mudah Dalam memasukkannya Kedalam botol Ya teman-teman Nah Kemudian Kita perlu Ini yang namanya Karbohidrat Nah Karbohidratnya Kita Siram dengan Air kelapa Berasnya kita siram Dengan air kelapa Lalu Kita remas-remas Kita aduk Supaya Karbohidratnya Bisa Menyatu Dengan air kelapa Ya teman-teman Ini Butuh waktu Beberapa menit Dalam Kegiatan Meremas Beras ini Lalu Setelah Beberapa menit Kita ambil Cairannya Kita masukkan Kedalam botol Ya teman-teman Cairan Air kelapa Dan Dari Beras Ya teman-teman Nah teman-teman Semua Dalam proses Fermentasi ini Anaerob Ya teman-teman Juga Jangan Terkena Sinar matahari Langsung Ya teman-teman Fermentasi Selama 21 hari Atau 15 hari Juga bisa Sebetulnya Ya teman-teman Nah Untuk Dosis Spray Ya teman-teman Kalau teman-teman Mau dicampur Bersama pupuk kimia Yang lain Misal Ultradap MKP Atau KNO putih Teman-teman Cukup Gunakan 100ml Saja Tapi Kalau tunggal Teman-teman Boleh Gunakan 200ml Per tank Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh